Tribuners, Anda sedang menyaksikan global update. Direkturat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri menetapkan Bambang Trimulyono dan Suginuraharja alias Gusnur sebagai tersangka penistaan agama dan ujaran kebencian. Lantas, apa pernyataan yang dilanggar oleh keduanya? Tribunews.com mendapatkan dua salinan link video yang diberikan oleh Divisi Humas Polri. Link video tersebut mengarahkan kepada kedua konten yang dibuat oleh akun Youtube Gusnur3BusOfficial. Dari kedua video tersebut, satu video tersebut telah dihapus oleh pengguna. Sementara itu, satu video lagi yang berjudul Gusnur, Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran masih tersedia. Video berdurasi 45 menit 12 detik itu memperlihatkan Bambang dan Gusnur menyinggung soal ijazah Presiden Joko Widodo. Dia pun menyatakan siap melakukan Mubahalah atau bersumpah jika tudingannya itu salah. Lalu Gusnur pun menuntun Mubahalah untuk mengucapkan kalimat Mubahalah di atas Al-Quran. Tindakannya inilah yang diduga dianggap Polri sebagai penistaan agama. Diduga Mubahalah yang dilakukan keduanya itu tidak sesuai dengan syarat ketentuan untuk dilakukannya Mubahalah dalam ajaran agama Islam. Diberitakan sebelumnya, Direkturat Tindak Pidano Siber Baris Krim Polri menetapkan Bambang Tri Mulyono sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, res, dan antar golongan atau sara, dan penistaan agama. Nama Bambang Tri Mulyono belakangan dikenal sebagai penggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Namun, dia ditetapkan tersangka bukan terkait gugatan ijazah palsu tersebut. Kabak Penum BVC Humas Polri Kombes Nurul Azizah menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya menetapkan Bambang Tri Mulyono sebagai tersangka. Namun, dia juga menetapkan Sugi Nur Rahaja alias Gus Nur menjadi tersangka. Dalam kasus ini, kata Nurul, keduanya diduga telah melakukan ujaran kebencian dan penistaan agama melalui akun Youtube Gus Nur 13 Oficial. Nurul menjelaskan pihaknya juga telah menyita sejumlah barang bukti yang terkait kasus tersebut. Di antaranya, satu buah flash disk dan dua lembar screen capture postingan video yang bermasalah. Atas perbuatannya itu, keduanya disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama. Lalu, pasal 45A ayat 2 juntup pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian, pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. ...orang yang pernah menggugat Presiden Jokowi terkait penggunaan ijazah palsu. Keduanya dilaporkan telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan masuk pada 29 September, yang dilayangkan oleh pelapor bernama Dodo Baitlawi. Keduanya menyebar ujaran kebencian dan juga penistaan agama lewat dua konten video di akun YouTube Gus Nur 13 Official. Dalam video itu, keduanya membahas soal ijazah palsu Presiden Jokowi. Bambang menyebut dalam channel tersebut, ijazah palsu Jokowi bahkan sudah diketahuinya karena ia merupakan seorang saksi, seusai ditetapkan menjadi tersangka. Keduanya sampai saat ini masih diperiksa. Kepolisian mengatakan penahanan terhadap Gus Nur dan Bambang Trimulyono akan diinformasikan lebih lanjut. Gus Nur dan Bambang disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, kemudian pasal 45A ayat 2, Jungto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terkait ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, antar golongan. Terkait dengan pertumbangan penanganan per para narasumber, pembicara, pengelola, pemilik, pengguna, dan atau yang menguasai akun YouTube Gus Nur 13 Oficial tentang ujaran kebencian berdasarkan sarang dan atau penistaan agama. Kemudian jasanya adalah laporan polisi nomor LP baris B baris 05-8 baris 9 Romawi baris 2022 baris Krikoli tanggal 29 September 2022. Pasal yang disampaikan yaitu pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2, Jungto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 dan 1 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Ada pun sebagai persangka, yang pertama adalah SNR, dan yang kedua adalah GTM. Kemudian penyitif sudah melakukan pemberitaan terhadap saksi-saksi, yaitu sebanyak 23 saksi dan saksi akhirnya sebanyak 7 orang. Ada pun barang buktinya adalah 1-2 flash disk. Selanjutnya, screen capture dan 2 lembar screenshot postingan video. Mungkin itu saja rekan-rekan yang bisa kalian sampaikan. Nanti apabila ada perkembangan berlanjut akan di lakukan update. Demikian global update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan Youtube Tribun Meda.